7 Desember 1975, Letnan Kolonel Infantri Anumerta Atang Sutresna gugur ditembak pasukan Fretelin Sesaat setelah mengibarkan bendera merah putih di kantor gubernur Timur Portugis Pada operasi Seroja di Dili Timur-Timur Perwira komando pasukan Sani Yuda Kopassanda, kini Kopassus, melakukan akses heroik Dia mengibarkan bendera merah putih di tengah terjangan peluru mesuh Kisahnya diceritakan dalam buku Legend Purnawirawan Sugito Bakti seorang prajuris Tutropen Atang yang kala itu masih berpangkat mayor diterjunkan bersama 35 prajurit Yonif Lino 501 Kostrat Bersama 19 prajurit komando pasukan Sani Yuda yang kini bernama Kopassus Mayor Atang yang lahir di Tasikmalaya 22 Agustus 1943 itu tergabung dalam operasi Seroja Dia ditugaskan merebut sejumlah lokasi strategis diantaranya kantor gubernur, lapangan terbang, dan pelabuhan Sebagai komandan atas semen tempur 1 Nanggara 5 Grup 1 Kopassanda Mayor Atang juga menempat tugas tambahan yakni membantu mengamankan prajurit korps marinir Yang akan mendarap melalui jelur laut dan mengibarkan bendera merah putih Untuk memberi tanda lokasi yang sudah direbut dari tangan musuh Tepat tanggal 7 Desember 1975 Menjelang subuh seluruh pasukan diterjunkan dari pesawat C-130 Hercules Nah sebelum sempat mendarat Pasukan preterin menghujani pasukan Mayor Atang dengan tembakan babi buta Akibatnya beberapa prajurit tewas terkena peluru saat payung masih membang di udara Setelah mencapai darat Mayor Atang bersama dua anggotanya yakni Koptu Sugeng dan Koptu Suhar Bergerak maju untuk merebut tempat-tempat strategis Di bawah hujan tembakan musuh Mayor Atang kemudian meminta kedua anggotanya untuk menyebarkan bendera merah putih Namun upaya tersebut sulit dilakukan Mengingat tempat pengibaran bendera berada di tengah lapangan kantor gubernur Lokasinya yang sangat terbuka membuat ketiganya rawan terkena tembakan musuh Mayor Atang tidak putus asa Dengan gigi dia memberikan tembakan perlindungan untuk kedua anggotanya Sekarigus mengalihkan perhatian musuh Sementara itu Koptu Sugeng dan Koptu Suhargan cepat berlari menuju tiang bendera Keduanya langsung menurunkan bendera Fretelin dan menggantinya dengan bendera merah putih Namun baru naik setengah tiang Tiba-tiba Koptu Sugeng merasakan ada peluru musuh yang mengenai kakinya Karena tidak demikian Hal itu tidak meruntukkan semangat kedua prajurit Kopassus Keduanya tetap mengerek bendera merah putih hingga mencapai puncaknya Kekhawatiran kedua anak buahnya menjadi kenyataan Baru 25 meter bergerak Peluru Fretelin menembus perut Mayor Atang Bahkan satu peluru mengenai kepalanya Mayor Atang pun gugur Kegihan dan keberanian prajurit Kopassus Akhirnya menurut pesukan Fretelin pun terdesak dan memilih untuk mundur Berkat keberaniannya dalam menjalankan tugas negara Mayor Atang diandagurahi kenaikan pangkat luar biasa Menjadi letnan kolonel Infante Anumerta Dan dimakamkan di tempat makam pahlawan Kelibata, Jakarta Selatan Untuk menang jasanya Nama Mayor Atang diabadikan menjadi nama stadion di kompleks Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!